Jangan lupa like, share dan subscribe ya 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 tapi berulang-ulang dalam artian bahwa kita sebenarnya tidak perlu lagi melakukan kegiatan misalkan diseminasi dan lain sebagainya, karena sebelumnya kita juga telah diajarkan skill-skill seperti yang Bapak-Ibu lihat dan menurut saya skill VCT ini yang kita lihat di sini itu seperti online recruitment and quality control kreasi narasi dan digital player teknik menjadi presenter host dan curator serta record dan upload video ke Youtube itu menurut kita, apabila dipaktikan itu akan sangat mudah jadi memang dalam satu minggu seperti pembuatan online recruitment dan pengelolaan VKON ROOM itu bisa beres dalam waktu satu atau dua hari sebenarnya jadi kita sederhanakan misalkan di rencananya itu di minggu pertama kita akan membahas mengenai online recruitment dan pengelolaan VKON ROOM nanti setelah pembahasan nanti Bapak dan Ibu atau selaku instruktur ya nanti akan menjelaskan apa sih online recruitment and quality control itu kepada para peserta ya peserta yang mengikuti kegiatan ini jadi nanti dalam satu minggu misalkan pembahasan oleh oleh misalkan oleh misalkan oleh misalkan Bapak-Ibu yang yang berkompetan gitu di bidang ini online recruitment and quality control VKON ROOM nanti mereka akan atau nanti beliau akan memaparkan materi di hari Selasa misalkan di hari pembukaan tanggal 6 April misalkan nah nanti dari hari Rabu sampai hari Jumat itu nanti akan ada tugas dimana nanti di akhir minggu misalkan di antara Sabtu atau Minggu nanti akan ada kantung tugas dimana Bapak-Ibu akan mengumpulkan atau peserta atau Bapak-Ibu akan menampilkan atau memberitahukan kepada para peserta mengenai tugas pengumpulan tugas nah nanti kantung tugasnya nanti akan dipersiapkan lalu minggu ke-2 seperti itu lagi kita pertawa kemaharan dulu seperti apa kreasi dan narasi dan digital flyer itu kebentukannya cara bikinnya menggunakan aplikasi apa misalnya nah nanti dikasih tugas berapa hari misalkan dan nanti di Sabtu minggu pengumpulan tugas lagi begitu pun minggu ke-3 dan minggu ke-4 gitu nah disini jadi kegiatannya ya bisa dilihat tadi yang saya tadi telah jelaskan bahwa disini ada jadi tadi balik lagi ketiap minggu itu pasti akan ada komateri dulu di hari pertama di minggu pertama biasanya di minggu pertama di hari pertama di minggu pertama tersebut maksudnya jadi maksudnya ketika hari Senin atau hari Selasa apa hari pembukaan itu kita memaparkan dulu lalu kita beri tugas kantong tugasnya dikumpulin di hari Jumat atau Sabtu minggu nanti hari Seninnya misalkan Senin minggu berikutnya nah kita nanti pemaparan lagi pemaparan materi lagi pemaparan materi nanti tugas lagi begitu sampai akhir 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 April nanti karena kalau yang VCTPS 8 kemarin itu ditumpuk di akhir gitu di kantong tugasnya jadi menurut kami ini akan lebih efektif dibandingkan yang sebelumnya disini tugas peserta bisa dilihat mungkin nanti akan ada koreksi lebih lanjut ya karena ini masih dalam draft tugas peserta bisa dilihat disini nanti bisa para instruktur Bapak Ibu Semua nanti akan melampirkan atau akan memberitahukan kepada siswa-siswinya tugas pesertanya ini apa aja disini bisa terlantir disini jadi tugas pesertanya ini sebenarnya gak beda dari VCTPS 8 sebelumnya karena menurut kami ya memang tugasnya itu menarik gitu dan pas juga gitu untuk melatih skill jadi tugas peserta itu tidak berbeda jauh dibandingkan yang sebelumnya tapi perbedaannya tadi sebagaimana dijelaskan oleh Pak Gatot adalah mengenai presentasinya tadi dimana kalau kami di VCTPS 8 sebelumnya itu kita hanya pemaparan materi menggunakan bahasa Indonesia tetapi Bapak Ibu atau para peserta di VCTPS 9 ini ada ada keharusan untuk melakukan presentasi menggunakan bahasa Inggris ini perbedaannya bisa dilihat ya tugas-tugasnya tentu pasti akan kita infokan terus ya mengenai tugas-tugasnya dan dimana nanti para instruktor atau Bapak Ibu nanti akan memberikan tugas-tugas ini atau mengingatkan tugas-tugas ini kepada para peserta ini bisa dilihat di sini atau mungkin Pak Sena sudah apakah sudah join Pak Sena yang mau ditambahkan terkait penjelasan tadi dari awal terima kasih Halo Pak Sena Halo kami juga di BAT 8 jadi kurang lebih pasti konsepnya juga hampir sama pelaksanaan ketika BAT 8 namun kita sambil evaluasi jadi kita juga kemarin evaluasi bersama Pak Gato juga apa saja sih kemarin kendala dari BAT 8 nah kita coba memperbaiki di dalam pelaksanaan BAT 9 ini jadi contoh kan kita BAT 8 itu lebih terhanya yang ini sedang ada masalah sinyal ya Pak Pak Sena Halo Halo Pak Sena sepertinya Pak Sena terpental keluar oh ya halo jelas jelas-jelas Pak jelas jelas-jelas ya jelas Pak maulah agak kurang ya agak kurang bagus ini sinyalnya nah jadi seperti yang saya sampaikan tadi bahwa ini kita ambil konsep ini juga referensinya dari BAT 8 kemarin cuma kita juga sudah evaluasi sama Pak Gato Pak Gato Pak Sena suaranya ada lagi halo 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 maka kamu yang jelasin aja oleh pertanyaan oh iya baik rupanya rupanya ya Pak kalau Pak suara saya apa jelas Pak soalnya disini sinyal saya juga kurang bagus Pak jelas Pak jelas ya jelas ya Bu baik jelas baik-baik sambil memake up sambil memake up tadi yang dari Pak Sena ya sebenarnya kurang lebih sama jadi jadwal kegiatan ini kita padatkan dalam satu bulan karena menurut kami sebenarnya tugas atau apa namanya banyak yang tadi yang Pak Gato tampirkan ya bahwa dari berapa banyak peserta hanya berapa persen lulus itu bukan karena kesulitan dari kesulitan dari tugasnya melainkan waktu waktu pengerjaannya karena memang kita 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 kembali pada VCTT sebelumnya dimana kalau menurut kami tugasnya itu apa melatih skill sekali cuman memang sangat banyak banyak bukan berarti tugas VCTT B9 ini juga sedikit juga tapi banyak juga cuman kita efisiensikan gitu karena menurut kami ketika dipadatkan dalam satu minggu itu biasanya lebih cepat gitu dan memang dan memang tugasnya itu apabila dipraktikan gitu memang pada awalnya akan sulit tetapi menurut kami apabila sudah dipraktikan dilakukan berulang-ulang itu akan mudah gitu begitu pun apa namanya apa namanya membentukan tugasnya gitu jadi ini disederhanakan dibandingkan yang sebelumnya jadi di waktu tadi yang sudah saya jelaskan tadi di awal di sini minggu pertama kita akan memaparkan atau akan temanya itu di minggu pertama itu adalah online recruitment dan pengolahan pick on room berarti akan dijelaskan lebih lanjut mengenai aplikasi yang digunakan dalam online recruitment itu seperti apa lalu pengolahan pick on room roomnya itu bebas para peserta yang menentukan bisa zoom webex dan lain-lain masuk ke minggu kedua setelah ada penjelasan dari tadi penjelasan yang online recruitment dan pengolahan pick on room itu nanti akan masuk ke tugas dan tadi yang setelah saya jelaskan bahwa tugas atau kantung tugas nanti akan dibuat oleh kami dimana nanti para peserta itu di akhir minggu pertama misalnya akhir minggu pertama itu akan mengumpulkan tugas antara hari minggu sabtu atau minggu lalu minggu kedua masuk ke tema baru mengenai kreasi narasi dan digital flyer nah nanti akan bagaimana cara membuat flyer menggunakan aplikasi apa bagaimana membuat flyer yang menarik dan bisa mengundang para peserta atau calon peserta untuk mengikuti kegiatan ini lalu juga narasinya seperti apa yang dibangun untuk membuat acara ini acara yang akan dilangsungkan berjalan dengan menarik ini akan diajarkan minggu kedua setelah dipaparkan materi mengenai tema ini nanti akan para peserta akan diberikan tugas mengenai pembuatan kreasi narasinya digital flyer nah nanti flyernya di akhir minggu flyer yang sudah dibentuk nanti akan dimasukkan di google di google form atau di kantung tugas seperti itu masuk ke minggu ketiga lanjut lagi menjadi presenter host dan moderator nah jadi presenter host dan moderator ini tadi telah dijelaskan jadi dalam satu grup itu misalnya terbagi dalam tiga orang nah tiga orang ini nanti rohnya gantian yang satu jadi host dulu sisanya jadi presenter dan moderator lanjut lagi diputar lagi diputar lagi sampai dua sampai tiga kali ya kata-kata pegatat dengan temanya tadi yang presentasi dengan menggunakan bahasa inggris maupun bahasa Indonesia tapi utamanya dikhususkan bahasa inggris karena dua kali bahasa inggris ya gitu setelah diberikan penjelasan nanti dipraktikan nah menjadi presenter host dan moderator ini nanti menggunakan room meetingnya tergantung para peserta tadi nanti akan dijelaskan ya kemudahan-kemudahan menggunakan roomnya misalkan menggunakan webx kemudahannya apa menggunakan zoom kemudahannya apa tapi perbedaannya cuma ada di waktu sebenarnya ketika nanti videonya sudah beres minggu ketiga sudah beres nanti lanjut ke minggu keempat yakni record dan upload video ke youtube nah nanti disini karena setiap meeting itu diharuskan untuk kita merekam tadi juga kan ada yang saya lihat di kolom chat bahwa ada yang kita direkamkan nah itu sebagai salah satu bagian dari skill visiti jadi agar kita bisa melihat hasil meeting atau hasil meeting atau presentasi yang dipakai oleh narasumber gitu di dalam link youtube itu tadi nah nanti juga kita akan belajar recordnya itu seperti apa menggunakan aplikasi apa cara record yang mudah lalu juga upload video ke youtube juga caranya seperti apa dan dimana karena bagi sebagian orang juga masih yang belum paham ya gitu bagaimana cara upload video ke youtube seperti itu nah disini jadwal kegiatannya tadi telah saya jelaskan jadi nanti jadi setiap minggu itu ada kantung tugas berkaitan dengan tema berkaitan dengan tema yang tema yang ada di minggu itu nah disini nantang waktunya kita kasih waktu kurang lebih disini 4 hari ya untuk tugas lalu untuk tugas dan juga kantung tugasnya gitu nah disini tugas peserta ya tadi setiap peserta wajib mengerjakan tugas-tugas yang diberikan oleh penyelenggara kegiatan lain kedua setiap peserta visiti harus berparan sebagai host moderator dan presenter masing-masing tadi ada yang disertasi pakai bahasa Indonesia dan 2 kali dalam bahasa Inggris berarti 3 kali ya masing-masing nanti hasil presentasi tersebut direkod gitu nah nanti nanti di kantung tugas itu ditampirkan link Youtubenya gitu nanti saya kasih contohnya seperti yang telah dilakukan dalam kegiatan kami mengenai siswa magang di Samuel Center gitu nanti ada kita kita handirkan contohnya kantung tugasnya itu seperti apa lalu setiap peserta wajib membuat flyer dan membuat digital phone nah wajib membuat flyer nanti flyernya ini membuat flyernya ini menggunakan aplikasi apa misalnya Canva misalnya lagi pakai Corel Draw dan lain-lain sebagainya pokoknya aplikasi yang digunakan untuk membuat flyer itu bebas gimana para peserta yang penting mereka harus membuat flyer itu 2 kali atau 3 kali sesuai dengan pengaparan mereka atau sebagai atau posisi role mereka biasanya host yang bikin flyer atau gitu lalu juga digital phone nah nanti mereka juga akan diajarkan membuat digital phone itu menggunakan aplikasi atau perantara apa tadi juga setiap peserta jadi menjadi grup kecil ya sebelum dijelaskan tadi nah selanjutnya nanti role-nya itu adalah masing-masing grup membuat room video conference-nya sendiri satu grup itu satu room dan bebas menggunakan aplikasi apapun contohnya Zoom, WebEx, Google Meet nah ini kan terbatas waktu ya balik lagi kalau kita menggunakan aplikasi yang gratis itu kita berbatas waktu misalnya Zoom itu kalau tidak salah cuma 40 menit WebEx itu 50 ya Google Meet 60 menit kurang lebih seperti itu jadi dibebaskan dibebaskan kepada para peserta untuk menggunakan aplikasi apa room video conference-nya senyamannya aja nggak diharuskan harus Zoom harus WebEx gitu jadi senyamannya aja menggunakan apa cuman memang biasanya kita itu menggunakan Zoom dan terlebih juga Bapak Ibu disini selaku instruker pasti lebih familiar dengan Zoom dibandingkan dengan WebEx atau Google Meet gitu namun ya diharapkan sebaiknya sih aplikasi-aplikasinya mereka saling coba satu sama lain biasanya ada juga kan kayak saya di kegiatan kampung bahasa Jepang itu pada awalnya menggunakan WebEx gitu namun banyak peserta yang mengeluh juga karena ya belum terbiasa lah tapi pada akhirnya terbiasa menggunakan WebEx dan bisa jadi disarankan sih aplikasi-aplikasi yang telah tadi saya paparkan disini dicoba satu-satu ya walaupun nggak dicoba ketika langkomakaran persentasi tapi setidaknya dipelajari lah apa Zoom itu keuntungannya apa WebEx itu keuntungannya gimana gitu tadi topik pembahasan dalam persentasi itu ditentukan oleh masing-masing peserta diwajibkan topik pembahasan dalam tiap persentasi haruslah berbeda tentu berbeda karena diharapkan mereka tuh dapat mengekspor ya jadi kalau di video pertama nih yang jadi presenter misalkan dia bercerita tentang peralaman hidupnya mengenai masa-masa sekolah atau masa-masa SMP atau masa kecil dia nah nanti di video selanjutnya yang dia yang mana dia sebagai presenter ya dia tidak boleh membicarakan gitu ya misalkan membicarakan cita-citanya dia membicarakan keinginan dia setelah lulus sekolah itu akan seperti apa nah itu diharapkan jadi temanya itu harus berbeda bahwa boleh sama lalu setiap presentasi yang dilakukan wajib untuk direkam lalu di upload ke akun youtube masing-masing peserta nah disini direkam direkam disini ya nanti akan diajarkan materinya seperti apa dan bagaimana di awal kegiatan di awal minggu ya gitu setelah tema yang satu beres berlanjut ke tema yang lain gitu jadi setiap video ini yang dibuat itu harus direkam tentu nanti para bapak ibu juga harus menjelaskan lebih lanjut kepada mereka misalkan recordnya lebih mudah menggunakan aplikasi apa dan lain-lain sebagainya nah tadi selanjutnya yang terakhir kalau para materi itu akan ada kantung tugas dimana setiap peserta akan diminta untuk melampirkan tugas-tugas yang diminta sebagaimana terlampir dalam slide sebelumnya ya tadi jadi kantung tugas itu akan diminta setiap minggunya sesuai dengan ditugaskan kalau misalkan bikin flyer upload flyer nanti ke kantung tugasnya nanti kantung tugasnya akan seperti apa dan gimana ya nanti akan biasanya kita menggunakan google form gitu kantung tugasnya jadi google form bagi bapak ibu semua mungkin lebih familiar ya dibandingkan digital form yang lain namun nanti penjelasan-penjelasan terhadap hal tersebut nanti akan dijelaskan lebih lanjut dalam pemaparan materi VCT sebelum diberikan tugas gitu mungkin sekian dari saya kurang lebih seperti itu saya cek dulu apakah pasien masih tergabung disini mungkin ada yang mau ditambahkan juga karena bahannya ini dibuat juga oleh pasien baik suara saya jelas 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 pak aman jelas ya bisa dilihat disini ya jadwal kegiatan bisa dilihat lagi mungkin agak sedikit penurung yang menambahkan kenapa kami disini menulis dalam keterangan contoh dalam online kita memilih google form kemudian pengelolaan Vcontrum Webex ini kembali lagi ke kesepakatan kita ya Bapak Ibu apakah emang nanti ketika VCT akan dipaparkan Webex atau Zoom atau Google Meet itu terdapat kesepakatan kita lagi nanti cuma ini sementara kami caturkan Webex karena ketika batch 8 itu kita diajarkannya lebih spesifik ke arah Webex karena berhubung durasi waktunya yang terbatas ketika latihan VCT jadi sangat tidak memungkinkan untuk dijabarkan semua aplikasi Vcontrum tersebut gitu jadi apabila Webex Zoom itu dijabarkan dalam waktu yang terbatas itu pernah cukup jadi waktu itu pengalaman kami di batch 8 itu kita difokuskan kepada Webex gue bilang tadi kan ada yang bertanya di chat jadi penjelasannya seperti itu kenapa kita memilih Webex sesuai yang kita pernah alami di batch 8 itu lebih ke arah Webex yang diajarkan oleh para instruturnya nah kemudian contoh juga yang materi yang kedua terkait reaksi narasi dan digital flyer nah disitu di dalam keterangan kenapa kita lebih fokuskan kepada kanfa bitly itu karena ketika batch 8 juga kita difokuskan apa yang kami catungkan di keterangan ini jadi balik lagi untuk apa ya jenis atau aplikasi yang akan difokuskan di dalam perhatian visi di batch 9 ini tergantung kesepakatan kita lagi mau yang mana itu silahkan kepada Bapak Ibu atau para peserta yang ada di room ini tinggal disepakati saja yang akan kita fokuskan dalam BCT batch 9 baik sisanya mungkin tadi sudah cukup jelas ya dari para pak mungkin sekian mau ditanyakan dari Bapak Ibu semua nanti kan para instruktur ini yang akan menjelaskan lebih lanjut kepada para peserta dari kita yang kita sudah rancang dan kemarin sudah obrolkan dengan Pak Gatot kurang lebih seperti ini jadi tidak ada perbedaan mungkin bagi yang sudah ikut visi yang sebelum sebelum pasti aku merasa ada kemiripan ya gitu dan memang kita ngambil ininya dari ngambil apa namanya ngambil contohnya dari visi yang sebelumnya memang tugasnya kita lebih sederhanakan karena di visi sebelumnya banyak tugas-tugas yang banyak tugas-tugas yang dirasa menurut kami itu menama beban menama beban dari si peserta itu sendiri mungkin seperti itu ada Pak Fahrial Saputa Pak Sena Pak Fahrial boleh dibuka silakan terima kasih Pak Sena dan ya ini Pak sekedar ingin verifikasi kontrik lagi uang disampaikan oleh Pak Gatot tadi pagi ke saya untuk perbedaan tugas guru dan peserta siswanya itu ya Pak kalau misalnya tadi saya gadare presentasinya Pak Raka kan itu peserta digeneralkan secara umum guru dan siswa tapi kalau menurut yang disampaikan Pak Gatot tadi pagi bahwa guru itu disampaikan bahwa saya sorry maksudnya guru tidak perlu melakukan presentasi mereka hanya perlu mengajarkan uang apa yang kita ajarkan di hari Senin misalnya seperti itu mereka ajarkan uang kepada siswanya kemudian siswanya yang melakukan presentasi jadi kira-kira saya ingin konfirmasi yang mana yang benar apakah guru juga melakukan presentasi atau guru tidak melakukan presentasi yang melakukan presentasi adalah peserta siswanya mungkin itu Pak terima kasih oke Pak Raya jadi semua guru yang ikut ini yang saya tadi diskusi memang betul guru-guru yang sudah ada dalam siswanya sudah siapa dengan suhu dan bagainya sehingga kita berpikir tadi pakai diskusi kalau yang tadi dijelaskan oleh Pak Asa sama itu secara garis besar tapi khusus guru yang akan masuk ini akan berkiris beberapa kali dia sudah hanya pakai jumbo kewebek itu yang kita masuk itu kita lakuin sebagai RTL itu satu itu yang kedua kita percepat guru-gurunya itu kalau bisa dalam satu minggu itu selesai sehingga diberi kecil lagi itu adalah untuk siswa-sipanya jadi guru kalau yang dia sudah majar itu tidak perlu persentase lagi tetapi dia harus menunjukkan kita flyernya kita bikin boom juga hanya resit saja itu yang tadi bagi aku diskusikan dan yang yang dijelaskan sama Raka ini itu garis tetap saja tapi jujur sekarang ini aku paham-paham yang akan jadi sekur kita di lapangan guru-guru kita itu sudah jago semua karena setiap hari ngajar pakai zoom atau pakai bebek atau pakai kum kalau dia ikut dalam pesen ini dia tidak perlu presentasi lagi itu yang kita pikirkan tapi jari diskusikan bahwa dia bikin flyer dan dia belum buktikan itu yang kita coba diskusian hari ini karena nasi yang di Kalimantin itu adalah contohnya paparial yang tanggung jawab atas semua guru dan siswa yang ada di sana nanti Pak Kusen yang ada di Jawa Timur jawab terhadap semua yang ada di Jawa Timur dan Jawa Tengah ada siapa lagi jadi kita juga ke regional base gitunya jadi provinsi base gitu tapi belum itu kan kita harus berhasil berat tadi yang 4 minggu itu dan ini juga menjadi pemijat kita semua siap pemijat mungkin akan berbicat intinya gini bahwa siswanya yang kita siapkan adalah dua kali dalam bahasa inggris itu muncul tadi yang kita jelas di grup-grupnya saya kira itu itu Pak Karyam baik Pak terima kasih ya jadi justru kita ketemu seluruh di Jawa Timur untuk mengecek lagi karena di diskusi kita tadi pagi khusus untuk guru memang kita terikus khusus dia udah ngajar dan jalankan kalau dulu VCT tidak semua guru bisa ngajar pakai PIKON tapi karena dalam setahun tersebut atau lainnya terakhir yang sudah ngajar sekali perminggu itu ya nanti kita tinggal kita sepakati sama kita kita menyatakan bahwa dia gak perlu presentasi lagi misalkan kayak gitu jadi sekali presentasi tapi ada flyernya ada QR code-nya ada langsungnya gitu sehingga dia yang mendesain itu memang dia tahu karena minggu depannya atau minggunya lagi dia ngajari 6 orang 9 orang siswa yang ada di sekolahnya dia di bawah hindihan dia supaya itu yang tadi di Jumat Wiparasa dan Pak itu Pak yang kita bahas malam juga siswanya itu harus ikut semuanya tapi instruktur yang ada sekarang dibantu oleh guru-guru yang kita ini ya RTL-nya gitu sehingga kalau sekarang saya punya 135 dan misalkan nanti ada 300 guru yang dari 600 300 guru 300 siswa 300 itu kita coba cepatkan dalam seminggu dua minggu dan dua minggunya adalah 300 plus 300 ini memberbanyak siswanya untuk kita mengerti full fit skill set dikiti strateginya kira-kira gitu yang yang dengan cara itu diharapkan yang lulus yang mengerti makin banyak gitu karena dari pengamatan kita dari 1 9 yang lulus itu kan 20 30 40 persen tergantung dari intensitas kita karena memang maksudnya dari evaluasi kita 1 ke 8 ini kayaknya harus kita kempurnakan lagi untuk pengembangan semuanya jadi ini penyempurnaan penyempurnaan supaya di setiap sekolah itu ada guru-guru yang nanti dikiti dan kita punya SMK 14.000 SMA 12.000 kalau muridnya murid kita itu SMK 15.000 juta yang SMA sekitar sama 8-9 juta adalah siswa yang ilmu itunya dipercepat dikembangkan dengan ilmu-ilmu yang terbaru dan sebagainya pakai salah satu alternatif dari banyak sumber ini salah satu sumber yang kita semua ini salah satu upaya pertempatan anak-anak dimanfaatkan skillset IT untuk meningkatkan kompetensi komunikasi untuk bisa masuk kemana-mana tapi nanti skillnya otomotif animasi kemudian keseningan industri kreatif tapi dengan skillset dia bisa komunikasi dia belajar bersama itu menanggung juga meningkatkan implementasi mereka belajar kampus mereka oke gara-gara gitu silahkan sudah pertanyaan lagi jadi ini kita story-nya adalah brainstorming perubahan-perubahan maksud tadi Pak varial nanti Pak Kusen juga yang Jawa Timur kemudian yang Jawa Barat nanti kita lihat Jawa Barat sebenarnya tidak ada timnya tapi timnya lagi mau istirahat jatanya jangan capek sebelum ya sudah gak apa-apa nanti kita tutup timur di Mbak Wajah yang SMA SMK nanti saya ada diskusi dengan SMK-nya di Perwantau ada 2.900 SMK di Jawa Barat yang dimana kita akan masuk implementasi yang menamatalkan SMK yang ada 2.900 SMK di Jawa Barat cepat sisanya mendapatkan peningkatan kemerdeksi bahasanya karena ada pesan dari Arifuan Kamil bahwa pada waktu itu di Dewi bagaimana anak-anak Jawa Barat bahasa asingnya dipingkatkan ini salah satu upaya kita bisa dengan pesanan dari Pak Gubernur yang di Jawa Barat seperti itu silahkan ada pertanyaan Halo mungkin Bapak Ibu ada yang mau ditanyakan selamat sorry Pak bisa nanya sedikit boleh Pak saya Anwar dari Jawa Timur maaf tapi saya tinggalan sedikit tentang jadwal kelihatan selama satu bulan untuk rencannya bisa kan nantinya di seri dalam grup supaya semuanya terarah satu visi kalau ada kesulitan bisa lihat grup dan sebagainya minggu satu kedua ketiga dan keempat dan selamat terima kasih terima kasih jadi masalah masukannya hari ini garis besar jadwalnya itu adalah garis besarnya semacam itu tapi di tiap provinsi harapan kita instruktur itu akan berfinasi dengan guru-guru yang ada segitu dan kita berharapnya bahwa minggu pertama itu guru diselesaikan dulu optimal minggu kedua jadi pakai RTL dan sebagainya minggu kita banyak itu tinggal buah bagusnya ya siapa siapa semuanya sama apa ya semua provinsi jadi semua info yang kegiatan VCT kita akan diinfokan di grup oke pak makasih banyak ya atas informasinya pak gato mungkin mau menambahkan mohon maaf pak ya jadi bagi tambahan lagi jadi yang data yang aku masuk disini itu contohnya gini jawa barat itu ada dari SMA juga pada larang iya pak jadi ini nanti yang dari SMA juga jauh itu SMA saya mukanya itu kita siapkan barat itu ada yang dari kampung kita kita anda di Jawa ya 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 pak ya ya di SMA 24 dalam pak betul semuanya dari SMA 4 bogor pak juga ramah cuma dari bu emang dari man 1 bogor oh iya pak mohon maaf pak saya mau melapirkan contoh kantung tugasnya iya iya sekarang iya ini bapak ibu bapak ibu semua ini contoh kantung tugasnya ya nanti kantung tugas inilah yang akan diberikan tiap minggunya ini salah satu contohnya yang sudah kami buat untuk kegiatan siswa magang di SMA ini kantung tugasnya yang akan disebar tiap minggu jadi kantung tugas itu kurang lebih akan ada 3 atau 4 3-4 kantung tugas di akhir nanti yang akan menjadi data siapa-siapa aja peserta-peserta yang sudah mengumpulkan tugas ini ini contohnya nanti untuk pengumpulan tugas yang record dan upload ke youtube itu nanti link youtube-nya itu nanti dilampirkan disini nanti kita cek apakah benar link yang di link atau videonya video tersebut jadi kita bisa cek gitu gitu pun juga dengan flyer nanti kita akan akan meminta maksudnya di google form nanti akan dilampirkan tugas flyer nanti kita mereka bisa upload gambar flyernya ke google form ke google form atau kantung tugas nanti kita bisa cek seperti itu mungkin gitu aja ya pak gator ya tapi nolak kakak jadi ini kita dorong yang semua kantung tugas itu adalah di provinsi tidak di pusat jadi nanti tahun-tahunnya masing ini hanya contoh aja kita pengen pelan-pelan karena ini 1911 itu langsung kita berdayakan di provinsi dengan dinas provinsi nanti jika selatih jin selat-selatnya kita langsung ke dinas provinsi selatih timur kita sudah komunikasi dengan ibu tapi dan tahun-tahun yang ada di dinas provinsi kita sudah pakat dengan pak edi pengolahnya yang SMK dan pak enba kemudian yang bagimantan utara dengan pak amat dan kita kan coba kontak provinsi dan kawan-kawan yang instruktur sekarang sama yang sudah lulus kita akan data lagi kita tanya mau gak ngembangin untuk provinsi yang masing-masing khusus untuk anak-anaknya bisa menguasai skillset ini sehingga mereka bisa makin cepat belajar dari manapun juga dari masing-masing karena dia sudah punya skillset sebagai virtual coordinator sehingga inginnya di situ memang ini beda karena sasarannya juga beda kenapa karena di kurukun yang sudah ikut itu yang saya percaya mereka sudah terbiasa dengan skillset sekarang kita dengan skillset ini bagaimana dikatakan kampus Merdeka dan mereka belajar bagaimana itu dan satu hal lagi yang kita dengar bahwa SMA boleh ambil mata pelajaran dari SMA atau maksud dari semangat pun juga ya karena mereka belajar tapi tanpa yang kita garap dengan ITB itu lebih dari 30-an SMA yang belajar tentang IOT tapi kita juga tawarkan pada anak SMA kalau bisa belajar IOT juga gabung dengan kompo ini gitu kan dan atau dengan 4 yang perikanan anak SMA boleh belajar perikanan walaupun itu SMA perikanan tapi bisnis yang berkembang itu dia bisa belajar dari maestro kalau ini yang kita tembangkan sehingga anak akan belajar dengan apa yang dia tembangkan tapi untuk itu kita berkali dengan skill set virtual coordinator setelah satu otomatis jadi google net ada web ada kemudian zoom ada banyak tapi mekanisme itu yang kita jari nanti kita lihat aja perkembangannya apa yang terjadi dan satu lagi yang kenapa kita dorong bahasa inggris karena kita dorong anak-anak kita itu ikut lomba-lomba yang ada di dunia karena itu kuncinya bahasa inggris dia menang apakah di singgapur apakah di kebang di industri malapun juga dengan kik kata dengan kata koreasian data analis kita bisa mencari talenta-talenta yang terbaik nah itu dari malapun juga dia bisa berkembang karirnya kenapa saya bilangkan dengan bahasa adalah apapun jurusannya bahasa kuncinya itu kita berkembang bahasa asing saya ingin kalau boleh kalau bisa anak-anak kita itu bisa bicara kayak mas menteri bahasa inggrisnya kayak mas menteri dan sebagainya kita generasi yang akan datang kita oke itu silahkan ada yang tanya ada yang Raisen Pak ya silahkan Bu Ulfa dulu tadi Raisen dibuka aja Bu mirnya silahkan halo halo Bu Ulfa oke ke selanjutnya bu Alvi Bu Alvi Rodia dimuka saja mute-nya Bu halo mohon izin mas mohon izin mas oh iya Bu Bu Julian mungkin bisa membacakan itu mas pertanyaan yang ada di chat sepertinya banyak itu tadi 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 saya tuh sempat keluar tadi di kolom chat tadi sempat keluar dari room jadi nggak chat yang sebelumnya nggak ada mungkin bisa di bisa di ini saya nggak ada Pak soalnya Pak oke kalau bertanya ada dari belakang ini masyarakat dari Pak kepala sekolah kita sebagai peserta diberikan surat dan agar bisa fokus di kegiatan ini jadi gini Ibu saya jawab aja saya udah punya datanya data itu yang kemudian kemana nanti suratnya akan kita kirim kepada kalau ini struktur itu hanya penjelasannya dari sekarang karena berbeda dari data yang masuk kemana undangan memberi tahun itu diberikan kita udah punya datanya nanti kita kirimkan gitu saya ga itu masalah ya ada yang resen lagi Pak oke Ibu Yulfi dari Bandung Ibu Yulfi ya Pak ya Pak terima kasih atas waktunya Bapak Assalamualaikum 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 ya Pak Alhamdulillah kemarin waktu Bandung 7-8 itu kami dari SMA 2 Padarang 35 perserta siswa yang ikut 35 persertanya juga lulus untuk yang Bandung sekarang kan ada perubahan ya Pak saya cuma izin pertanyaannya karena kemarin melalui koordinator wilayah sekarang itu kan kebetulan Jawa Barat sedang off jadi nanti kantong tugas kemudian bagaimana ya Pak itu yang pertama kemudian yang kedua yang berbeda itu berarti nanti pada saat penugasan ya Pak ya jadi 1 berbahasa Indonesia 1 2 pertemuan jadi 1 kelompok itu maksudnya 3 kali presentasi 1 bahasa Indonesia 2 bahasa Inggris atau bagaimana Pak betul jadi 1 bahasa Indonesia 2 bahasa Inggris dalam 1 sempurna ya jadi contohnya Bu Yulfi nanti bersemur dengan Bu Alfie dengan Bu misalkan ini punya sisanya 10 atau 5 nanti kita akan diskusi kabung sisanya saya yang kita kembangkan di Jawa Barat itu oh iya baik Pak ya baik begitu karena dari situ kan kita dorong menjadi level yang kedua supaya anak-anak itu dalam ini tidak tidak bisa berbicara masing-masingnya tidak kalau 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 kita akan tanya pada industri ini yang diambil latihan nanti kita siapin saja kita akan menjadi koordinator di sini ke Jawa Barat gitu kemudian nanti tadi dikirimkan oleh kita untuk guru gitu kan dikirimkan oleh yang misalkan ikut olah 20 kita tinggal saja aku sudah mengajar online jadi dia tidak perlu kita kita mikirnya tidak perlu kita presentasi lagi tapi ini tolong bikin dikirimkan oleh Google diarkot dan sebagainya Anda tunjukkan bahwa Anda bisa nanti ibu guru itu ini berikutnya kalau Anda kemarin teruskan teruskan sekarang ini kita dorong guru-guru yang ada yang masih dan mencari sifat-sifat di sekolahnya dan kita mengumpulkan guru IT sama guru sendiri segera sama dan dengan mampu anak-anak sifat asla dan sifat kita terbiasa dengan program ini tamponnya yang tersebut dan kemudian sifat-sifat kita sifat dengan sifat itu saya bercerita nanti selanjutnya 2019 itu ditingkatkan kemampuan semuanya sudah kita lagi kita lagi matur selanjutnya untuk matur selanjutnya bercerita 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 berarti masih boleh berkolaborasi tidak hanya dalam satu sekolah saja Pak jadi mesti lintas dengan kota lain juga masih bisa ya Pak ya masih bisa dan profisi lain ditangkap juga karena nanti diadu umum baik 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 dengan siapa ya Pak koordinasinya Pak kalau di Jawa Barat baik ya sementara ini kan yang aku purnyein 15 orang ya ya kalau aku bisa minta sama siapa ini bingung kemen yang kerenal kita diskusi mekanisik itu kan ya Pak ya Pak baik baik ya Pak ya Pak ya Pak kita kejar ini Jawa Barat juga SMA karena sebelumnya kita menajar kita oke 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 ya Pak oke 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 Ini Pak, karena kebetulan kan Tim Inti Jawa Barat sedang off Jadi kemarin itu Informasi untuk yang BAT 9 itu Tidak menyebar ke Seluruh wilayah Jawa Barat Bahkan ini juga saya dapat informasinya Juga belakangan gitu Pak Informasi tentang untuk pesertanya itu Pak Jadi mungkin sampai sekarang mungkin Peserta yang mengikuti masih sedikit Apakah ada pertanjangan waktu Pendapatan peserta Pak Tangan tiga Tangan tiga ya Pak Aku juga punya datanya Dari yang ke Barat itu Ke Barat itu memang yang banyak SMA, SMT, banyak Murid-muridnya, itu yang lagi kita kejar Supaya Makin banyak-makin banyak Saya semuanya Dia kan lurus Itu satu sekolahan Pak Cuma satu sekolahan Tapi kan seolah-olahnya Jadi orangnya ditawel sedikit Sampai disini Jadi gagal gitu loh Iya Pak Itu Karena contohnya Yang di SMAP Jadi Bokok itu Dia bikin lomba Di rumahnya Pasal-pasal Itu yang Kita kejar gitu loh Makin banyak Anak itu Inggris Pasai Inggris Lima, tiga, empat nilai Datang Dia akan Di rumah mana-mana gitu Itu Siapa? Ya Makasih Pak Bu Yusuf Nanti Anak Anak Jawa Tengah Pak Nanti siapa Jawa Tengah ya? Nah Cuma Ini dapat Saino larikin Atau Pak Pak Amat Atau Pak Teguh Jogja 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 Anda bilang Ada tiga bulan Lebih Bapak Assalamualaikum Assalamualaikum Bapak 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 Tolong Teman-teman Memisi Yang kemarin Kutinta Aku Itu Dimasuk Mas Karena kita Pengen Sisa-sisa Di bawahnya Itu Makin banyak Iya Pak Karena memang Ini Pak Situasinya Di Jogja Timur Kemarin Ini Pak Prosesor Groupmen Memang Prosesor Groupmen Memang Masih Masih Belum Bisa Maksimal Itu Pak Kemarin Membarangkali Kita Manfaatkan Sisa Waktu Untuk Pendaftaran Sampai Tanggal Tiga Itu Pak Iya Cuman Yang Jadi Pemimpinan Kami Ini Pak Yang Masih Belum Masih Belum Punya Skema Itu Kan Kita Ketika Kantong Tugas Itu Berada Di Seamolek Kita Aksesnya Bagaimana Pak Atau Mungkin Ada Bagaimana Pak Yang Saya Belum Tahu Ini Yang Kita Pikir Tugas 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 Kita Coba Diskusikan Makanya Kita Pertemuan Disini Karena Anggap Provinsi Yang Mengelusir Tugas 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 Memang Baru Nanti Anda Report Sesita Siapa Siapa Yang Lolos Dan Disim Tersemudian Kertifikannya Keluar Kita Mudahkan Berarti Prinsipnya Prinsipnya Kita Laporan Gitu Pak Ya Laporan Aja Jadi Ini Gabungan Antara Kita Pencahian Dan Sama Kita Pemberdayaan Provinsi Yang Terus Kita Torong Karena Begitu B9 Ini Bagus Nanti Di Gatim Lebih Dari 1000 SMA 1000 1200 SMA Nah Setelah Jauh Itu Bisa Ditolong Semuanya Sampai 3 40 Lombang Gitu Oh Ya Kita 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 Kerjakan Yang Memang Sudah Mendaftar Ini Saja Itu Sampai Pada Tanggal Tanggal Tiga Itu Senyambang Kita Maksimalkan Sisa Waktunya Sampai Tanggal Tiga Itu Oke Tujuh Nanti Ada Pes Dulu Tuga Yang Terus Ini Peran Peran Instruktur Pak Instruktur Itu Kan Teman-teman Yang Alumnificity Pak Terus Yang Teman-teman Bahasa Inggris Guru Bahasa Inggris Yang Tergabung Itu Skema Kita Melatihnya Bareng Dengan Siswa Atau Kita Dahulukan Pak Kita Kita Dahulukan Aja Jadi Aku Sering Cerita Tadi Pak Bahaya Guru-guru Yang Bahasa Inggris Yang Ada Kita Selesaikan Dalam 2 3 Hari Dia Tahu Itu Kita Sudah Lakukan Yang Program Yang Anak Anak Yang Kita Berhatiin 2 Hari Arti Sudah Jadi Guru-guru Bahasa Inggris Yang Belum Pernah Latihan Makanya Lokal Penanggap Itu Yang Kita Perlukan Supaya Anda Tahu Guru-guru Mana Yang Belum Lalu Kita Padahal 6 Itu Kita Kola Ya Kita Kita Jajinya Memudahkan Disini-disini Anda Yang Paling Tahu Ini Belum Kurang Ini Ajari Tapi Minggu Pertama Itu Fokus Untuk Guru-guru Minggu Pertama Itu Terhitung Setelah Tanggal Tiga Itu Tanggal Empat Itu Pak Ya Tanggal 6 Ya Tanggal 6 Berarti Tanggal Tanggal Itu Siswa Belum Dilibatkan Pak Enggak Saya Kira Jangan Dulu Jadi 8 9 Itu Ada Untuk Gurunya Oke Siswa Baru Sah Gurunya Tenah Semuanya Sisanya Dilipatkan Dan Dibatanggung Jawab Dulu Pak Lusen Siap Bantu Pak Lusen Di belakang Sampai Oke Iya Iya Terima Makasih Oke Siapa lagi Jadi Ini Berarti Merkir Ya Pak Kusen Ya Iya Pak Nanti Kita Intaran Teman-teman Struktur Kita Rapatkan Dulu Sesuai Dengan Data Yang Mendaftar Di Cama Oleg Ini Data Tadi Sudah Saksim Sama Nanti Yang Saksanya Nanti Kita Lihat Yang Sudah Sampai Hari Ini Mungkin Kita Bisa Download Tapi Nanti Tambahan Sari Tambahnya Gak Apanya Sama Tapi Gini Ternyata Ada Tambahan Sisa 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 Kita Buka Sisa Karena Kita Salah-salahnya Misalkan Nanti Ternyata Tambahan 5 Atau 20 Sisa Boes Aja Maka Gurunya Ternyata Yang Dari Dari Padahal Dia Dari Lulus 35 Bu Sampai 300 Boes Boahnya Gitu Misalkan Semakin Pernyanyi Yang Pinter Yang Di Bokor Itu 1200 Semuanya Pas 123 Ini Di Bahasa Inggris Semuanya Ada Lomba 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 Yang Bersalah Hal 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 Semuanya Tampung Terimolah Menjadi Musik Selesa Terimolah Lebih bagus Itu yang aku Benar Bersalah Jadi Banten Yang Tanya ini ada yang bertanya ada yang bertanya di kolom chat ini untuk instruktur yang misalkan tidak ada peserta dari provinsinya bagaimana ini Bu Meri bisa ambil aja Bu bertanyakan langsung dari kauteng dari kauteng ada kauteng SMK 7 kemudian Binata Bangkaraya juga yang Bu Merisa Anggilyani SMA ada ada M4 yang berikutnya nggak ada kita bertanya ini beliau Bu Merisa bisa diperjelas lagi maksudnya pertanyaan itu seperti apa dan bagaimana selamat sore Selamat sore itu pertanyaan saya Pak bagaimana kami ini sebagai instruktur di SMA Apakah join dengan provinsi atau kami begitu begitu terima kasih Pak satu kalau di SMA nanti gabung sama apa join Juri atau sama dengan Pak Keten kalau mau mengaturnya Anda kan dari SMA 1 kalau Anda sudah berpikir dengan guru-guru yang ada nanti kita lihat guru-guru yang ada di Kalimantan Jena dan sisanya kalau nanti Anda sudah riset mereka dalam minggu pertama itu kemudian Anda kan punya murid itu murid itu murid-murid yang guru-guru itu diajatin 3 mau 6 kalau binggu-lebih kan 30 aku marah yang sekarang dari beberapa sekolah yang 50 30 sisanya dimasukin aku tidak tanya nah tapi yang data kalten aku belum biar tanang nanti seperti itu nanti saya kasih 5 maaf ibu Mary oh ya tapi kalau misalnya seperti ini tadi saya mempokokkan teman-teman di sekolah di teman-teman teman-teman dan kemudian meminta teman-teman seperti itu ya Pak ya contohnya di kalau itu ada Bu Apri Nanti Nanti ya itu Bang Oh Nanti ya di Muhammad Ya di Nasa dari Nasa ya ada Bu Fitri ya Yunita 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 itu ada 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 struktur disitu nanti Dilek aja yang lain dengan buah juga instruktur dan masing-masing instruktur 10-15 sifah misalkan itu udah sesuatu untuk Kalten nanti Kalten kan juga terdebat dengan Pak Fariel dari Altara dengan Pak Kusum dari Jawa Timur di channel ya oh ini di channel itu ya terima kasih yang bersedia mendapatkan ruang dengan 4 kemarin Pak itu sudah teman-teman lain belum bisa ini malu waktu mungkin terima kasih banyak mungkin ya siapa terima kasih banyak Pak terima kasih Ini ada pertanyaan Namun tadi Yang di awal Dari Bu Kristiana Yang beliau itu Mengisi lingsa amoled Namun belum ada balasan email sampai sekarang Itu bagaimana Pak Nanti ingat aja Karena biasanya langsung dibahas Terus menanggung Ini Bu Kristiana ini Sebagai peserta Iya Ini juga Pak terlewat Ada dari Bu Rubai Daros Jumlah instruktur Jumlah instruktur di provinsi Jumlahnya Pak Apakah boleh ditambahkan Jika masih kurang Bagaimana prosedurnya Dari Tidak menjelaskan dari mana sih Pak Tidak Tidak menjelaskan dari Jumlahnya Tidak menjelaskan dari Jumlah terlihat Jumlah sendar hai 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 oh enggak apa-apa Hai kita ada bumar bumar biaya dari SMK2 kebukaan hai 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 Oke, selamat menikmati. 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 Selamat menikmati.